Pesawat ASEAN One Air jenis karavan dengan nomor penerbangan PKLTF ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB saat hendak mendarat di Bandara Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Jumat 16 Februari sekitar pukul 9 lewat 52 waktu Indonesia Timur. Kapolda Papua Irjen Paul Matius Defahiri di Jayapura, Papua mengatakan pihaknya mendapati satu bekas lubang tembakan pada badan belakang pesawat yang tembus ke arah pintu belakang pesawat, namun demikian tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Menurut Kapolda Papua, penembakan tersebut diduga terkait dengan proses penghitungan suara. Ia pun telah memerintah jajaran Polres dan Polsek untuk segera meningkatkan pengamanan usai aksi tersebut. Tapi kami pastikan penembakan itu bukan untuk apa-apa, tetapi mengganggu proses yang sedang jalan. Saya sudah minta untuk melalui Kapolres, untuk Kapolres segera kotak suara yang sudah diamankan itu segera dibawa ke wamena atau wangun ke penduga, ke puncak ilaga, supaya proses lantutan bisa dilakukan. Dan itu mudah-mudahan aman. Kapolda Papua juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai hal yang dapat memicu keributan. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra. Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!